Konflik India dan Pakistan sudah terjadi lebih dari tujuh dekade lamanya. Konflik bermula saat India dan Pakistan merdeka dari Inggris Raya pada tahun 1947. Setelah lebih dari satu abad, Inggris Raya berkuasa di anak benua India. Akhirnya pada tahun 1947, Inggris Raya memutuskan untuk mengakhiri kekuasaannya dengan membagi wilayah tersebut menjadi dua negara merdeka. Pembagian ini didasarkan atas terjadinya serantatan konflik antara penduduk beragama Islam dan Hindu. Setelah melalui proses panjang, akhirnya diputuskan jika bekas jajahan Inggris Raya ini akan dibagi berdasarkan agama, Pakistan untuk mayoritas Muslim, dan India untuk mayoritas Hindu. Namun belum jelas wilayah mana yang akan dijadikan Pakistan dan India. Sedangkan wilayah Kashmir diberikan pilihan untuk bergabung ke India atau Pakistan. Kemudian seorang tokoh Inggris bernama Cyril Radcliffe yang belum pernah menginjakan kaki di Asia dipanggil untuk membuat perbatasan antara kedua negara yang akan dibenduk. Sesampainya di India, hanya beberapa hari sebelum pemisahan, Radcliffe menyusun rencana cepat yang dirahasiakan. Karena takut Inggris akan disalahkan atas kekerasan yang pasti akan terjadi setelah pembagian. Akhirnya, India dan Pakistan diberikan kemerdekaan pada 14 Agustus 1947. Namun, garis batas baru diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 1947 setelah kemerdekaan masing-masing negara. Akibat penetapan garis batas ini menyebabkan terjadinya kerusuhan dan gelombang besar migrasi sebanyak 10 hingga 20 juta penduduk. Diperkirakan, sekitar ratusan ribu orang meninggal selama migrasi akibat kekerasan dan pembunuhan. Kejadian ini tercatat sebagai migrasi manusia masal terbesar dan salah satu krisis pengungsi terbesar dalam sejarah. Wilayah Kashmir yang pada saat itu dipimpin oleh Maharaja Hari Sings, awalnya ingin Kashmir merdeka. Tetapi, pada Oktober 1947 memilih untuk bergabung dengan India. Padahal, mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal inilah yang menjadi sumber atas konflik antara India dan Pakistan yang menyebabkan perang selama dua tahun. Dan baru berakhir pada 1 Januari 1949 ketika PBB menjadi penengah antara kedua negara. Dan gencatan senjata pun disepakati dengan dibuatnya garis kontrol di wilayah tersebut yang ditentukan oleh PBB. Garis kontrol membagi wilayah Kashmir. Pakistan menguasai sekitar 30 persen wilayah daratan yang meliputi aset Kashmir dan Gilgit, Baltistan. Sedangkan India menguasai sekitar 55 persen wilayah daratan di sebelah timur yang mencakup Jomo, Lembah Kashmir, Sebagian Besar Ladah, dan Gleser Siacan. Selain itu ada China yang menguasai 15 persen wilayah daratan yang tersisa yang mencakup wilayah Aksai Chin, Jalur Trans Karakoram, yang Sebagian Besar Tidak Berpunhuni, dan Bagian Dari Sektor Gemjong. Batas teritori China di wilayah Kashmir yang sama dengan India menyebabkan konflik juga antara India dan China selain konflik dengan Pakistan. Konflik China dan India sendiri bermula dari kependudukan Inggris Raya sebelum India merdeka. Dahulu, sekitar tahun 1846, setelah Inggris Raya menaklukkan wilayah Kashmir, Inggris Raya mengundang pejabat China dan Tibet untuk bersama-sama membatasi perbatasan wilayah mereka. Tetapi, mereka tidak menunjukkan minat apapun pada penentuan perbatasan tersebut. Akhirnya, Komisioner Perbatasan Inggris Raya menetapkan bagian selatan sebagai perbatasan wilayah Lembah Changcinmo. Tetapi menganggap wilayah utaranya sebagai terra incognita atau wilayah yang belum dipetakan. Akhirnya, penetapan perbatasan tersebut menjadi area konflik juga ketika India merdeka yang memperebutkan wilayah Kashmir dan Pakistan dan China sebagai pihak ketiga yang berkonflik dengan India di wilayah tersebut. Perang Sino-India, yaitu antara China dan India, akhirnya meletus pada 20 Oktober 1962 untuk merebutkan wilayah Sengkita tersebut atas wilayah yang sekarang disebut Aksai Chin. Sedangkan, untuk jalur Transkarakoram yang diakui China yang berada di wilayah Kashmir milik Pakistan diselesaikan pada tahun 1963. Kedua negara menyelesaikan perbatasan mereka sebagian besar berdasarkan garis McCartney-McDonough yang meninggalkan jalur Transkarakoram kira-kira 5.180 km persegi hingga 5.300 km persegi di China. India tidak mengakui bahwa Pakistan dan China memiliki perbatasan yang sama dan mengklaim jalur itu sebagai bagian dari wilayah negara bagian Kashmir sebelum tahun 1947, yaitu ketika wilayah Kashmir masih dibawah pemerintahan Inggris Raya. Setelah sebelumnya disepakati gencatan senjata antara India dengan Pakistan pada tahun 1949, 16 tahun kemudian yaitu 5 Agustus 1965, terjadi lagi perang di antara keduanya di wilayah Kashmir. Pakistan memulai Perang Gerilya yang disebut sebagai Operasi Gibraltar. Sekitar 30.000 tentara dikirim untuk menyusup ke Kashmir, India. Rencananya, para penyusup akan berbaur dengan penduduk setempat dan menghalsut mereka untuk memberontak. Sementara itu, Perang Gerilya akan dimulai yakni menghancurkan jembatan, terowongan dan jalan raya, serta instalasi dan lapangan terbang Angkatan Darat India, menciptakan kondisi sebagai pemerontakan bersenjata di Kashmir. Jika upaya tersebut gagal, Pakistan berharap dapat meningkatkan perhatian internasional terhadap masalah Kashmir. Kepercayaan diri Pakistan juga meningkat karena menggunakan senjata canggih yang baru diperolong melalui bantuan senjata Amerika. Namun, Operasi Gibraltar berakhir dengan kegagalan karena warga Kashmir tidak memberontak. Sebaliknya, mereka menyerahkan penyusup ke pihak perwenang India dalam jumlah besar. Sebagai tanggapan atas aksi Pakistan, pasukan India melintasi perbatasan internasional di Lahore pada 6 September 1965. India memperluas perang dengan melancarkan serangan ke punca Pakistan. Perang berlangsung hingga 23 September 1965 dan berakhir dengan Jalan Buntu. Mengikuti perjanjian Tashkent, kedua belah pihak menarik diri ke posisi prakonflik mereka dan setuju untuk tidak mencampuri urusan internal masing-masing. Tahun 1971, India dan Pakistan berperang untuk ketiga kalinya. Kali ini bukan di wilayah Kashmir, melainkan Pakistan Timur. Konflik ini merupakan konfrontasi militer antara India dan Pakistan yang terjadi selama perang kemerdekaan di Pakistan Timur. Pakistan Timur yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari Pakistan Barat pada 26 Maret 1971 karena ketidakpuasan atas pemerintahan Pakistan Barat, deklarasi ini akhirnya menimbulkan perang saudara. India ikut campur ke dalam perang kemerdekaan di Pakistan Timur di pihak pasukan nasionalis Bengali, sehingga memperluas konflik yang ada dengan pasukan Pakistan di Barat dan Timur. Kekuatan India yang lebih siap dibanding Pakistan membuat Pakistan kewalahan. Di front Barat, 13 hari setelah perang dimulai, India mencapai keunggulan. Akhirnya Pakistan Barat menyerah atas serangan dari India dan Pakistan Timur yang ingin memerdekakan diri. Kekalahan Pakistan Barat ini menandai secara resmi terbentuknya Pakistan Timur sebagai negara baru, yakni Bangladesh, pada 16 Desember 1971. Di tahun-tahun berikutnya, masih terjadi konflik peperangan antara Pakistan dan India yang lagi-lagi merebutkan atas keseluruhan wilayah Kashmir. Pada tahun 1999, kelompok militan yang didukung Pakistan melintasi perbatasan Kashmir yang masih disenggetakan India. Kelompok-kelompok itu juga merebut sejumlah pos-pos militer India di pegunungan Kharkir. Hal ini mengakibatkan konflik skala besar antara tentara India dan Pakistan, yang dimenangkan oleh India yang kembali menguasai wilayah yang tadinya dikuasai oleh pasukan Pakistan. Konflik tersebut berlangsung selama 10 pekan dan menelan sekitar seribu korban dari kedua belah pihak. Di sisi lain, konflik di Kargil ini menyebabkan sekitar 20 ribu penduduk mengungsi hingga 20 tahun setelah konflik ini terjadi. Situasi panas dingin antara Pakistan dan India berlanjut hingga tahun 2019. Serangan bom bunuh diri menghantam iringan-iringan personil militer India di Kashmir dan menewaskan 40 orang. India menyalahkan Pakistan atas serangan yang diklaim dilakukan kelompok militan Jais M. Muhammad itu dan bersumpah akan melakukan serangan balasan. Sebagai serangan balasan, pada 26 Februari dini hari, India meluncurkan serangkaian serangan udara ke wilayah Kashmir, termasuk Kam Jais M. Muhammad. New Delhi mengklaim serangan itu menewaskan ratusan militan. Pakistan berkeras tidak terlibat dalam serangan bom bunuh diri itu. Islamabad mengancam akan membalas setiap serangan yang diluncurkan India, termasuk serangan udara dari Pakistan dan menganggap India telah melanggar batas udaranya dengan meluncurkan serangan tersebut. selamat menikmati. Terima kasih.